Mas kok kelasnya mahal ya? Nah bagi teman-teman yang masih punya pikiran seperti itu Tonton video ini sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat teman-teman semuanya yang saat ini Sedang akan mendaftar P3K Pranata Komputer Operator SIAK maupun Administrator Database Kependudukan Nah ini kabar baik buat teman-teman Bahwasannya kelas Bimble P3K Baik Pranata Komputer maupun Operator SIAK Dan Administrator Database Kependudukan Sudah saya sediakan Nah bagi teman-teman yang berpikiran Mas kelasnya masih mahal Nah disini saya akan menjelaskan Kenapa kelas saya buat seperti sekarang ya Jadi latar belakangnya adalah Sampai saat ini dari tahun ke tahun Ini persaingan P3K itu sangat sengit sekali ya teman-teman ya Jadi jumlah peserta P3K maupun CPNS Dari tahun ke tahun ini pasti meningkat Kemudian ditambah lagi Akhir-akhir ini sudah banyak pengangguran IT ya Akibat banyaknya startup IT yang tutup Kemudian pertimbangan berikutnya yaitu Adanya kasus kecurangan seperti kasus remote access beberapa waktu yang lalu Nah dari tingkat persaingan yang semakin sengit ini Maka tentunya kami selaku penyedia Bimble Ini harus mempunyai inovasi Agar teman-teman semuanya bisa memenangkan persaingan Yang pertama saya itu sudah mengumpulkan FR ya Dari FR tahun 2020 maupun FR 2021 Nah dimana FR-FR ini nantinya Ini saya kelompokkan berdasarkan materi-materinya Jadi dari FR sekian banyak ini Saya baca satu persatu Kemudian saya kelompokkan berdasarkan materi Ini yang masuk ke jaringan Ini yang masuk ke database Kemudian ini masuk yang ke investor IT Ini masuk yang layanan TI Kemudian audit TI Kemudian ada yang masuk desain grafis, multimedia Ada GIS Kemudian ada evaluasi dan perancangan sistem informasi Dan lain sebagainya Nah ini tentunya untuk mengelompokkan-melompokkan ini Dibutuhkan waktu ya Dan skill yang mumpuni teman-teman Teman-teman meskipun punya FR seperti ini Dari tahun ke tahun Belum tentu bisa menjawab dengan benar Karena FR-FR seperti ini butuh pemahaman ya teman-teman ya Dan perlu teman-teman ketahui bahwa Untuk menerjemahkan Untuk menjawab FR-FR kayak gini Tidak hanya pelajaran atau mata kuliah Yang teman-teman peroleh dari bangku kuliah Ada beberapa materi Yang memang ditujukan Atau diajarkan di S2 Seperti audit TI Kemudian layanan TI Itu kebanyakan materi-materi S2 ya teman-teman ya Jadi teman-teman Harap berpikir ulang Ketika mau mempelajari seperti ini Tidak serta-merta kemampuan yang teman-teman Miliki atau kuasai selama bangku kuliah Akan keluar dalam seleksi kompetensi teknis P3K peranata komputer Nah dari FR-FR ini Kemudian saya kelompokan Kemudian Kemudian saya presentasikan teman-teman Saya presentasikan melalui zoom meeting Pertemuan Seperti ini Ada materi kompetensi teknis dasar komputer Nah disini saya sudah memberikan ringkasannya Saya kasih tahu Soal-soal yang keluar di tahun kemarin Itu seperti apa Kemudian disini Saya berikan materinya Nah sehingga ketika nanti teman-teman ada Soal yang akan keluar Mau variasinya apapun Teman-teman sudah menguasai ini ya Seperti itu Soal yang topik ini Ada yang ditanyakan di bagian alu Ada yang ditanyakan di bagian control unit Dan ada juga yang di memory unit Untuk alu sendiri adalah pusat dari segala perhitungan matematis Nah soal yang tahun kemarin adalah Pusat dari segala perhitungan matematis adalah Bagian prosesor yang berfungsi sebagai pusat segala perhitungan matematis Adalah apa Jawabannya alu ya Kemudian unit bagian yang mengatur semua lalu lintas data Dan perhitungan yang dilakukan oleh prosesor Dinamakan apa Nah ini teman-teman Soal yang kemarin Ini yang tentang keyboard Ini komunikasinya modelnya apa Sim Nanti jawabannya simple model ya Nah kemudian dari Yang saya paparkan pada pertemuan zoom meeting Kemudian saya buatkan Materi dalam bentuk buku Nah ada pun materi dalam bentuk bukunya Seperti ini teman-teman Nah ini adalah materi dalam bukunya Sehingga teman-teman nanti bisa mencetak Dan bisa pelajari dengan enak ya Baik di waktu senggang Maupun ketika teman-teman berada di kantor Atau berada di angkutan umum Ketika perjalanan bekerja Nah teman-teman nanti bisa baca-baca Kemudian teman-teman mungkin diringkas lagi Atau dipelajari lagi Ini yang nanti sudah enak sekali Karena materi yang saya tampilkan disini Adalah materi-materi yang ditanyakan Atau yang keluar dalam FR Seperti itu Jadi tidak semua materi saya tampilkan Tetapi ini materi yang khusus Yang hanya muncul di FR Seperti itu Nah sehingga dengan teman-teman belajar Seperti ini tentunya akan lebih fokus Dan lebih tepat sasaran Dibandingkan teman-teman Belajar sendiri harus mencari materinya sendiri Dan belum tentu keluar dalam soal Nah setelah dibuat buku materinya seperti ini Kemudian saya buat latihan soalnya Nah latihan soalnya sendiri Ada banyak sekali ya teman-teman ya Saya buat nanti beberapa part Jadi untuk soal latihan ini Saya akan pecah-pecah menjadi beberapa Sub-materi Misalkan untuk jaringan Jaringan itu nanti soal topologi sendiri Kemudian soal untuk keamanan jaringan sendiri Kemudian untuk oscillayer sendiri Atau untuk misalkan VLMM Untuk pengalamatan IP address Itu saya pisahkan sendiri Sehingga apa? Sehingga ketika teman-teman belajar Itu bisa tahu Mana materi yang saya belum kuasai Mana materi yang sudah saya kuasai Meskipun jaringan Jaringan itu sebuah materi Tetapi bagi saya itu masih materi yang sangat luas Sehingga harus di breakdown lagi ke sub-sub materi Nah teman-teman belum menguasai yang mana nih Atau dari misalkan dari sub materi pengkabelan Atau dari materi setting IP Atau materi oscillayer Atau materi topologi Atau materi keamanan jaringan Dan lain sebagainya Nah dengan adanya seperti ini Saya bikin sub-sub materi Teman-teman nanti bisa menguasai Bisa menguasai kelebihan dan kekurangan Masing-masing sub-sub materi tersebut Nah dengan demikian Nanti teman-teman bisa memproyeksikan sendiri Oh dari sekian banyak materi Saya yang belum kuasai Ini, ini, ini Nah dengan adanya seperti ini Teman-teman nanti bisa menanyakan Ketika sub-meeting Mas saya belum paham materi yang ini Saya belum paham materi yang ini Tolong dijelaskan Seperti itu Nah dengan adanya seperti ini Nanti teman-teman nanti bisa lebih Enak untuk belajarnya Kemudian dari soal-soal tersebut Saya juga memberikan Jawaban dan pembahasannya ya teman-teman ya Dan pembahasan disini Sudah saya buat selengkap mungkin Sehingga teman-teman Jawabannya misalkan bukan A, bukan B Tetapi ada penjelasannya Jadi ketika soalnya nanti Dibalik-balik Atau dibikin variasi yang lebih banyak Teman-teman nanti tidak akan bingung Seperti ini Nah dengan adanya seperti ini ya teman-teman ya Teman-teman nanti bisa menguasai materi lebih lengkap Baik di buku materinya Kemudian di pembahasan soal-soalnya Seperti itu Oh iya informasi aja bahwasannya Untuk latihan-latian soalnya Ini teman-teman bisa akses kapanpun dan dimanapun ya Dan beberapa kali pengulangan sampai sepuasnya Tidak ada masalah Silahkan teman-teman nanti bisa dipelajari Sampai tuntas Kemudian Layanan chat sendiri Saya itu memberikan layanan chat Jadi langsung ya Saya yang jawab bukan Bukan orang lain Bukan robot Jadi langsung kepada saya Sehingga teman-teman ketika bertanya Bisa mendapatkan jawaban yang lebih puas ya Karena Kalau misalkan saya sendiri yang jawab Tentunya teman-teman akan lebih puas Nah kemudian layanan supportnya sampai kapan mas? Jadi untuk layanan bimbingan P3K Pranata Komputer ini Ini saya support sampai dengan tahap pemberkasan Nah jadi jika teman-teman ini masih bingung Atau misalkan sudah lulus seleksi P3K ya Langkah-langkah selanjutnya seperti apa Tetap kami akan membimbing teman-teman sampai dengan teman-teman Melakukan tahap pemberkasan Sehingga kita bisa lulus Bisa senang-senang Sampai dengan teman-teman menerima SKNIP3K nya Nah bagi teman-teman yang ingin bergabung Silahkan teman-teman bisa tanya Chat di saya di Ted.me slash microbus Nah disitu teman-teman silahkan tanya Apa-apa yang belum jelas Nanti saya akan berikan keterangannya di chat tersebut Oke silahkan bagi teman-teman yang mau daftar Segera saja Karena ketika teman-teman mendaftarnya terlalu mepet Sementara materi yang harus dipelajari di Pranata Komputer semakin banyak Alhasil nanti teman-teman belajarnya tidak maksimal ya Jadi kalau misalkan teman-teman sudah ada anggaran Sudah ada uangnya Dan sudah siap untuk mengikuti P3K Ya sudah sekarang waktunya untuk gas belajarnya Oke terima kasih sekian dulu yang bisa saya sampaikan Sukses selalu buat teman-teman yang akan berlagak di seleksi P3K 2022 Semoga kesuksesan menyertai Anda Sampai jumpa Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!